Bahan yang pertama, siapkan 1 botol plastik bekas. Saya menggunakan botol plastik bekas minyak telon atau minyak kayu putih. Lepaskan tutup botolnya dan lepaskan juga label atau kertas yang melindungi botol tersebut. Dengan menggunakan cutter, buatlah pola potongan pada bagian botol tersebut. Bentuk pola, ukuran, serta banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan juga bagian lainnya kita lipat ke arah luar yang nantinya untuk mengarahkan arah angin untuk berputar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan juga siapkan beberapa potong kertas. Saya menggunakan busa api, kalian bisa menggunakan kertas ataupun plastik mika. Tekatkan di beberapa bagian botol dengan cara merekatkan menggunakan lem bakar. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah semua bagian direkatkan, dan tidak lupa untuk membuat lubang kecil tepat di bagian alas botol tersebut. Berikutnya siapkan sebuah lonceng kecil dan juga seutas tali benang milon. ikatkan tali tersebut pada loncengnya. Ikatkan tali tersebut pada loncengnya. Ikatlah menggunakan simpul mati agar tidak mudah terlepas dari tali yang telah mengikatnya. Satu buah buci roda sepeda lengkap dengan pengunci di bagian ujungnya. Pada ujung lainnya sudah saya tekuk sekitar 90 derajat. Dua tutup botol plastik yang sudah saya beri lubang kecil. Dan satu pembatas. Masukkan ujung ruci roda sepeda pada lubang bagian tengah tutup botol plastik tersebut. Sebelum memposisikan pembatasnya, tambahkan sedikit lem bakar pada bagian ujung ruci. Kedua tutup botol plastik kita gabungkan dengan cara merekatkan menggunakan lem bakar. Bahan berikutnya tidak kalah penting yaitu sebuah tiang untuk tinggi tiang serta bahan menyesuaikan dengan selera ataupun kebutuhan. Pada bagian bawah ujung tiang sudah dibuat rucing sehingga untuk memudahkan penancapan. Tutup botol plastik dengan ruci roda sepeda sudah saya posisikan pada ujung tiang bagian atas dengan menancapkan 4 paku. Dan saatnya kita akan memposisikan botol plastik yang telah dibuat sebelumnya. Lepaskan pembatas pada bagian ujung ruci roda sepeda. Masukkan ruci roda pada lubang yang telah dibuat pada bagian botol bawah dan bagian tutupnya. Sebelum pembatas dipasang, masukkan terlebih dahulu benang pada lubang pembatas atau pengunci ruci roda sepeda. Dan pasanglah pembatasnya. Semua bagian sudah selesai dibuat dan saatnya kita akan melakukan uji coba alat ini. Demikian video kali ini yang dapat saya bagikan cara membuat alat pengusir burung sederhana pemakan padik di sawak. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video lainnya tetap di The Creative Boots Channel. Terima kasih telah menonton!